Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Apriyani Amalia Kelas 1E Prodi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan Nah pada video saya kali ini Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Anatomi dan morfologi ayam Yang pertama yaitu sistem respirasi Atau sistem pernafasan Nah sistem pernafasan terdiri dari Yang pertama hidung Hidung berfungsi menyaring debu-debu dan bakteri Kemudian masuk ke laring Laring berfungsi sebagai penyalur udara Masuk ke trachea Trachea berfungsi sebagai Pembawa udara masuk ke paru-paru Kemudian paru-paru berfungsi sebagai Tempat pergantian antara oksigen dan karbon dioksida Nah yang kedua yaitu sistem pencernaan Sistem pencernaan terdiri dari yang pertama mulut Mulut tempat masuknya makanan Kemudian masuk ke tenggorokan atau esopagus Yaitu tempat menyeluruhkan makanan dari mulut Kemudian masuk ke tembolok yaitu tempat penyimpanan makanan sementara Kemudian setelah itu masuk ke proventriculus Yaitu tempat penyerapan zat-zat makanan Nah kemudian masuk ke ventriculus yaitu tempat pencernaan secara mekanik Nah kemudian masuk ke usus halus Dimana usus halus dibagi menjadi tiga Yang pertama yaitu dodenum atau usus 12 jari Yang berfungsi mengurangi sisa makanan Kemudian masuk ke jejenum Yang berfungsi meneruskan penyerapan yang terjadi di dodenum Kemudian yang ketiga yaitu ilium Yang berfungsi sebagai tempat penyerapan air Setelah dari usus halus Kemudian masuk ke usus besar Yang berfungsi sebagai tempat pembusukan makanan Kemudian masuk ke pankreas Dimana berfungsi mensekresikan hormon insulin Setelah itu masuk ke keloaka atau tempat atau organ pencernaan terakhir Yang berfungsi sebagai tempat pengolaran urin dan vesetsi Yang ketiga yaitu sistem perdaraan darah Yang pertama yaitu jantung Jantung berfungsi mempah darah ke seluruh tubuh Kemudian yang kedua yaitu hati Hati berfungsi mengganti sel darah merah Kemudian yang ketiga yaitu empedu Yang berfungsi memberikan warna pada vesets Kemudian yang terakhir yaitu ginjal Yaitu sebagai tempat penyaring darah Sekian yang bisa saya jelaskan sedikit tentang anatomi dan morfologi ayam Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh